topik yang cukup menarik sore ini dari pembicara utama tentang pertanian peran fisika teknik di pertanian saya juga membahas tentang pertanian tapi di sisi yang lain saya coba bahas penggunaan bahan-bahan kimia di pertanian dan juga perkebunan cukup banyak bahan-bahan kimia yang digunakan di bidang agriculture dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil panen yaitu jumlah tonasinya per hektare atau sejenis itulah tetapi disadari bahwa penggunaan bahan-bahan kimia ini juga memiliki dampak bagi lingkungan dan juga bagi manusia bahan-bahan kimia ini beraneka ragam mulai dari pupuk, dari pesticida insektisida, biosida, fungisida dan sebagainya banyak sekali pada umumnya digunakan dengan menyemprotkan tujuannya untuk menghilangkan membasmi hama-hama bisa bermacam-macam jenisnya hama tersebut dan sebagian dari bahan-bahan kimia itu sudah diatur di dalam konvensi PBB dari konvensi Rotterdam dan juga konvensi Stockholm kalau konvensi Rotterdam itu bicara tentang bahan-bahan berbayar dan beracun kalau Stockholm itu bahan-bahan berbayar dan beracun serta yang persisten, yang bandel yang nggak bisa terurai, yang nggak bisa digusnahkan dengan secara alamiat kemudian saya coba kutip sedikit dari undang-undang kita tahun 39 2014 tentang perkebunan pasal 2 itu dikatakan berdasarkan asas, perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas salah satunya adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup jadi di dalam menjalankan kegiatan perkebunan maka harus juga dimasukkan pertimbangan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup demikian juga dengan pertanian berkelanjutan undang-undang 22 tahun 2019 masuk juga di dalamnya adalah asas kelestarian fungsi lingkungan hidup oleh pemerintah sudah dipertimbangkan pemerintah juga TPRD sudah dipertimbangkan menjalankan fungsi-fungsi pertanian atau fungsi perkebunan harus mempertimbangkan asas-asas ini selanjutnya di dalam undang-undang pertanian pasal 55 juga disebutkan meliharaan pertanian berkujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga mencegah timbulnya kerusikian pihak lain atau kepentingan umum termasuk di dalamnya adalah masalah kesehatan setiap orang dilarang menggunakan sarana budidaya pertanian perasaran budidaya pertanian dan atau cara yang mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan atau lingkungan hidup sudah cukup diatur dengan sangat cukup ketat di dalam undang-undang kita dalam melakukan kegiatan perkembunan pertanian ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dari sisi kelestarian lingkungan dan juga kesehatan manusia saya coba putarkan sedikit video ini saya ambil dari dokumenter yang dibikin oleh Malk Akbar tentang kejahatan-kejahatan korporasi salah satunya adalah penggunaan produksi dan juga penggunaan bahan kimia mohon maaf suaranya sudah muncul Pak Nug video aja belum oke mohon maaf saya kalau gitu izin stop share dulu nanti saya masukkan videonya saya lupa bahwa ini ada video selamat menikmati selamat menikmati video yang akan terjadi video selamat menikmati video selamat menikmati video selamat menikmati video selamat menikmati selamat menikmati Weed-gillers, a whole galaxy of things to make a better life on Earth. For instance, if you wanted to go to a chemist and say, look, I want to have a chemical, say a pesticide, which will persist throughout the food chain, and I don't want it to have to renew it very, very often, I'd like it to be relatively non-destructible, and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine that, and that was DDT. When the 8th Army needed Jap civilians to help them out in our occupation, they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stem a potential typhus epidemic. Dusting like this goes a long way in checking disease, and the labs are them. Pardon now, dust. As the petrochemical era grew and grew, warning signs emerged that some of these chemicals could pose hazards. The data initially were trivial, anecdotal, to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace, our consumer products, our air, our water, produce cancer and also birth defects and some other toxic effects. Music Furthermore, industry has known about this, at least most industries have known about this, and have attempted to trivialize these risks. If I take a gun and shoot you, that's criminal. If I expose you to some chemicals which knowingly are going to kill you, what difference is there? The difference is that it takes longer to kill you. We are now in the midst of a major cancer epidemic, and I have no doubt, and I have documented the basis for this, that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimes, and one in every three women get cancer in their lifetimes. Sekarang kita lihat kasus satu di bidang pertanian atau perkebunan di tempat namanya Guadeloupe dan Martinique. Ini kepulauan di Karibia, di bawah koloni Perancis pada saat itu. Sekarang sudah merdeka, tapi masih punya hubungan yang erat sama Perancis. mereka menggunakan pesticida, banyak menggunakan pesticida. Oleh IPA, ini didefinisikan sebagai bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama, jenis-jenis hama, atau juga meningkatkan kestabilan nitrogen di dalam tanah. Mereka menggunakan bahan kimia yang namanya chlordekon. Chlordekon ini digunakan untuk membunuh hama yang merusak akar pohon pisang. Pisang itu salah satu hasil ekspor mereka yang utama di kedua kepulauan ini. Menggunakannya selama 20 tahun, dari 1973 sampai 1993, untuk mengendalikan hama tersebut. Kemudian baru disadari bahwa pesticida ini berbahaya, dan juga tidak bisa terurai dengan mudah secara biotik atau abiotik di alam. Jadi persisten, dia tetap terus di alam. Sampai puluhan tahun begitu ya. Baru kemudian tahun 1999 dihentikan. Karena disadari bahwa ini mengganggu lingkungan. Tanah, air, dan juga rantai makanan. Ini kepulauannya. Ini Venezuela di sini. Ini Guadalupe sama Martinique. Kepulauan di Karibia. Kemudian bahwa setelah dilakukan studi, ditemukan bahwa chlordekon itu mengganggu reproduksi. Jadi kesuburan pria dan wanita. Dan juga perkembangan bayi. Terganggu kalau terpapar pada chlordekon. Mengganggu di tikus percobaan di laboratorium, itu mengganggu sistem syaraf, dan juga mengakibatkan kanker. Dan mungkin yang paling utama adalah endokrin, disrupting chemical endokrin ini sistem di dalam tubuh yang menghasilkan hormon. Jadi kita ketahui hormon itu penting untuk kehidupan kita. Jadi kalau endokrin ini terganggu, maka seimbangan hormon juga bisa terganggu. Kemudian 2018 dilakukan studi oleh pemerintah Perancis di bagian kesehatan. ditemukan bahwa 95% penduduk Guadeloupe dan 92% dari Kepulauan Martinique itu sudah terpapar pada bahan kimia ini. Studi lebih lanjut ditemukan 623 orang yang terkena kanker prostat. Kemudian mereka bandingkan dengan 671 orang yang tidak terpapar. ditemukan bahwa pada subjek yang terkena prostat kanser ini, 67% ini di dalam darahnya ada chlordekon di atas ambang batas. Kemudian chlordekon ini sudah dilarang secara global oleh Konvensi Stockholm di tahun 2009, tapi seperti kita ketahui di negara-negara bertumbang, bahan-bahan kimia ini masih sangat banyak digunakan. karena memang sangat efektif untuk membunuh hama. Di sisi itu juga memiliki dampak negatif bagi manusia dan juga nimpunan. Demikian dari saya, Pak Nugroho. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya. Agak menakutkan. Mudah-mudahan Pak Nugroho Hariwibawa tetap mau mempresentasikan Pak Paranyang. Jadi memang dilematis seperti itu dibutuhkan, tapi juga dari sisi yang lain harus hati-hati. Baik, terima kasih Pak Paul. Kita lanjutkan pada Pak Nugroho Hariwibawa. Silakan Pak Nugroho Hariwibawa. Terima kasih Pak FX Nugroho atas kesempatannya. Saya izin share screen. Terima kasih. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Terima kasih Pak FX. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore dan selamat sejahtera kepada kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas keempatan yang diberikan kepada saya, terutama kepada BKTF, untuk bercerita mengenai apa yang saya dan tim lakukan melalui startup yang kami bangun yang bernama GAPS Agro-Techno Indonesia. Judul presentasi yang saya bawakan hari ini yaitu Digitalisasi Pertanian Mencapai Ketanang Pangan dan Juga Produksi Berkelanjutan. Ini berkaitan sekali dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Paul, bagaimana tantangan pertanian ke depan yaitu menghasilkan pangan, namun juga memperhatikan aspek lingkungan atau bagaimana menjaga bumi jauh lebih baik. Ditambah dengan beberapa tantangan-tantangan ke depan yang akan kita hadapi, termasuk bagaimana pertambahan penduduk dan juga bagaimana peran teknologi ke depan dan apa peran kita sebagai teknik fisika melalui Badan Kelumun Teknik Fisika ini untuk memberikan solusi terhadap permasalahan atau menghadapi tantangan-tantangan ke depan terkait petanian. Mungkin di awal kita merasa bahwa sebenarnya harusnya kita tidak terkait terhadap hal ini, tapi ke depan teknologi memegang peranan penting baik di semua aspek, termasuk salah satunya adalah di pertanian itu sendiri. Dan perkenalkan, nama saya Lian Nugro Hariwibowo, saya mewakili Biops Agrotecno Indonesia. Dan ini adalah gambaran singkat saya, nama saya Lian Nugro Hariwibowo, saya co-founder dan juga CTO dari Biops Agrotecno Indonesia. Buat startup yang terletak di Bandung dan kami terdiri dari beberapa alumni ITB. Dan saya sendiri adalah alumni teknik ITB, teknik fisika ITB 2010, S1 saya dan S2 saya adalah instrumentasi kontrol yang saya ambil juga di ITB di tahun 2011. Dan berikut adalah beberapa akun media sosial saya dan saya mengambarkan diri saya sebagai seorang yang memiliki mimpi untuk mewujudkan Indonesia yang mendiri teknologi dan memiliki SGM yang hukum. Dan ini adalah gambaran singkat tentang perusahaan kami, yaitu Biops Agrotecno Indonesia. Kami berdiri di tahun 2017 dengan berbagai macam latar belakang keaumuan dan kami memiliki mimpi besar yaitu menghadirkan era baru pertanian Indonesia melalui pengembangan science dan teknologi untuk diaplikasikan di pertanian di Indonesia. Dan kami percaya bahwa untuk menyelesaikan masalah besar dan juga mimpi yang besar tidak dapat dilakukan oleh seorang diri. Oleh karena itu, kami selalu percaya tentang arti dari kolaborasi. Dan di sini sendiri, dan di sini di perusahaan kami, kami terdiri dari berbagai macam kelemuan. Saya sendiri adalah seorang teknik fisika, di sana juga ada teman-teman dari rekayasa hayati, teknik mesin, tambang, dan juga bisnis. Dan kami percaya bahwa semakin besar kolaborasinya akan semakin komprehensif dalam memberikan solusi. Karena tadi, cara pandang kita terhadap suatu masalah akan jauh lebih luas dan bagaimana kita dapat menganggung dan ini adalah isu yang menarik beberapa tahun ini terkait apa yang terjadi di tahun 2050, yaitu jumlah manusia atau populasi dunia yang akan mencapai 9 miliar dunia. Dan mungkin kita belum merasakan apa dampaknya sekarang. Tapi kalau kita lihat lagi, kalau kita bayangkan di masa depan, di tahun 2050, dengan penambahan jumlah penduduk yang mungkin hampir 2 miliar manusia, apa dampaknya? Yang pertama adalah, kita harus menunjukkan kebutuhan pangan untuk 9 miliar orang. Di mana luas lahan yang bisa ditanam atau arabo yang dapat ditanami oleh tanaman, jumlahnya tidak bertambah, namun tetap. Yang artinya nantinya kita akan bersaing dengan bagaimana penggunaan lahan untuk lahan produksi pertanian dan juga lahan untuk tempat tinggal manusia yang jumlahnya bertambah 2 miliar di tahun 2050. Selain itu, tantangan ke depan juga pertanian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga bagaimana memenuhi kebutuhan energi. Karena kita tahu saat ini kita sedang sifting bagaimana meninggalkan energi fosil ke penggunaan biodiesel dan lain-lainnya. Dan ini juga berkaitan dengan tentang bagaimana akhirnya lahan pertanian pun juga akan bersaing dengan lahan-lahan untuk menghasilkan energi tadi seperti biodiesel. Jadi kita bisa bayangkan bahwa tantangan ke depan sangat-sangat besar, terutama dengan penambahan jumlah penduduk atau jumlah populasi manusia di bumi ini. Dan selain itu, kita juga melihat bagaimana kemarin dampak COVID-19 terhadap kebutuhan pangan. Kita akhirnya sadar bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penting di saat di mana dunia dalam kondisi yang tidak menentu atau tidak pasti seperti ketika terjadi pandemi kemarin. Kita lihat bahkan di Indonesia sendiri beberapa daerah menerapkan lockdown yang akhirnya kalau kita lihat kota besar, kota yang tidak bisa memproduksi pangannya sendiri akhirnya dan biasanya tergantung oleh kota-kota tetangganya atau kota-kota sekitarnya. Dan ketika terjadi lockdown, kota tersebut akhirnya harus melakukan berbagai cara bagaimana bisa mempunyai kebutuhan pangannya. Dan itu juga menjadi tantangan kita ke depan. Selain itu juga diprediksi di tahun tersebut juga akan terjadi urbanisasi yang dalam jumlah besar yang mengakibatkan pola distribusi pangan juga akan berubah yang nantinya berkaitan tentang bagaimana jejak karbon yang akan semakin meningkat ketika jalur distribusinya terlalu panjang dan juga bagaimana selain itu juga tadi Pak Paul juga sudah mengangkat tentang isu bagaimana penggunaan bahan-bahan kimia untuk kegiatan pertanian. Dan itu tadi disebutkan, Pak Efek sudah bilang sungguh-sungguh mengerikan. Bagi kita yang mendengarnya bagaimana dampak terhadap lingkungan dan juga bagaimana dampak terhadap manusia itu sendiri. Dan itulah tantangan-tantangan yang mungkin sekarang belum terbayangkan tapi akan kita hadapi di tahun 2050. Dan selanjutnya adalah tentang SDG Sustainable Development Goals. Tadi juga Pak Paul sudah bercerita tentang bagaimana kita harus melakukan pertanian yang berkelanjutan. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap bumi ini dan menjaga bumi ini menjadi lebih baik. Tantangan ke depan yaitu selain pertanian memproduksi kebutuhan pangan untuk mengantaskan kelaparan namun bagaimana juga kita juga menghasilkan pangan yang minim sampah dan juga minim input tadi. Seperti penggunaan pesticida, terutama pesticida kimia, kufu kimia dan bahan-bahan kimia lainnya. Dan juga terutama bagaimana penggunaan air. Nanti saya akan bercerita bagaimana petani-petani konvensional menggunakan air dan bagaimana produksi suatu tanaman dan menunjukkan berapa banyak air. Seperti itu. Dan harapannya tadi pertanian nanti tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini tapi juga untuk memenuhi dan melindungi bumi atau tanah untuk generasi ke depan. Dan selain itu juga harapannya di Sustainable Development Goals ini adalah bagaimana memberikan akses kepada gender equality. Jadi tidak hanya laki-laki yang hanya bekerja tetapi bagaimana memberikan gender equality terhadap akses terhadap petani sendiri. Dan ini juga isu yang juga terjadi saat ini. Dan bukan hanya terjadi di Indonesia tapi dunia. Kita lihat bahwa saya membaca sebuah video dari BBC di sana disebutkan bahwa jumlah penduduk, penambahan jumlah penduduk di bumi ternyata tidak diimbangi dengan jumlah pekerja di bidang agrikultur. Di tahun 1989 di dunia bersekitar 5 miliar manusia dan ternyata bekerja di sektor agrikultur sebesar 50 persen atau 2,5 miliar manusia. Namun di 10 tahun kemudian di tahun 2000 jumlah penduduk dunia berkisar 5,9 miliar dengan pekerja di sektor pertanian sebesar 41 persen atau sekitar 2,4 miliar manusia. Namun 10 tahun kemudian di tahun 2010 dan terakhir di tahun 2011 datanya ternyata jumlah penduduk di dunia sudah mencapai 7,5 miliar manusia. Namun jumlah pekerja yang berada di bidang agrikultur hanya 26 persen atau 1,9 miliar tadi. Dan tadi kita sudah tergambar bahwa bagaimana dengan penambahan jumlah penduduk berarti kebutuhan akan pangan semakin meningkat namun ternyata kenyataannya jumlah pekerja atau jumlah orang-orang yang bekerja di sektor agrikultur ini terus berkurang. Yang artinya ini juga sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana jumlah yang memproduksi semakin sedikit tapi permintaan akan semakin banyak. Dan ini juga tidak terjadi di Indonesia tapi juga di dunia. Dan sebagai gambarnya di Jepang sendiri generasi petani, saya mendapat membaca juga di video yang sama dikatakan bahwa rata-rata umur petani di Jepang itu sekitar 67 tahun. Yang artinya di sana didiluminasi oleh usia tua. Banyak anak muda yang tidak mau terjun ke pertanian. Dan ini terjadi nggak cuma di Jepang tapi di seluruh dunia dengan isi yang sama yaitu mereka tidak tertarik kegiatan pertanian. Mereka melihat bahwa pertanian merupakan kegiatan atau pekerjaan yang sudah puno. Karena tadi minim penggunaan teknologi dan lain-lain. Terus yang kedua adalah anak muda tidak memiliki lahan. Yang mana untuk bisa memiliki lahan mereka harus menyewa ataupun membeli. Yang mana lagi harganya dari hari ke hari semakin meningkat. Karena tadi jumlah lahan akan semakin terbatas. Terus yang kedua adalah yang terakhir adalah bagaimana mereka mendapatkan akses modal. Kita tahu bahwa sebenarnya karena pertama anak muda yang belum punya pengalaman dan terjun ke dunia pertanian yang banyak sekali ketidakpastian, cuaca, dan juga harga, dan lain-lain. Akhirnya tidak banyak orang yang mau memberikan modal untuk berkegiatan pertanian. Dan ditambah juga mungkin secara knowledge mereka belum punya pengalaman dan juga ilmu terkait bagaimana melakukan pertanian itu sendiri. Dan bagaimana kondisi pertanian di Indonesia? Dan ini menarik bagaimana kita lihat tadi saya sudah bercerita mengenai bagaimana kondisi global dan kita akan lihat bagaimana kondisi pertanian di Indonesia. Dan ini adalah gambaran yang saya dapatkan melalui data-data yang saya ambil dari data sekunder dari BPS dan juga data yang saya temukan langsung ketika saya berkunjung ke berbagai macam petani yang ada di Jawa. Dan ini data dari BPS yang dikeluarkan. Jadi kita lihat bagaimana kondisi pertanian kita berdasarkan kondisi 2018 dari BPS. Ternyata jika kita lihat dari latar belakang pendidikan petani, mayoritas petani kita saat ini yaitu petani yang lulusan tamatnya IHSG dan sebajet yaitu 41,79 persen. Dan mayoritas di sini ternyata kita tahu bahwa sebenarnya petani kita memiliki pendidikan yang sangat rendah. Hal tersebut berimplikasi kepada apa? Yaitu bagaimana mereka menerima informasi dan mengolah informasi terutama untuk melakukan kegiatan petani mereka. Dan jika kita lihat lagi dari usia petani kita ternyata tidak jauh dari bagaimana kondisi pertanian di Jepang. Namun sedikit lebih muda yaitu mayoritas petani kita ada di sekitar 45 sampai 54 tahun dengan prestasi sekitar 28,33 persen. Dan petani-petani muda yaitu yang berada di umur 25 hingga 34 tahun jumlahnya yaitu hanya sekitar 10 persen dari jumlah total petani kita. Dan selain itu jika kita lihat ternyata dari atur belakang pendidikan usia ternyata jumlah petani kita juga terus menurun. Data terakhir yang saya lihat dari 2013, dari 2003 dengan 2013, kita tiap tahun harus kehilangan 500 ribu petani. Dan jika tren ini terus sama, kita mungkin di tahun-tahun ke depan kita hanya akan mendengar bahwa petani adalah pekerjaan yang dulu ada di Indonesia. Dan akhirnya petani itu sendiri sudah tidak ada. Kalau kita lihat ternyata trennya terus terjadi. Dari tahun ini juga mungkin tahun-tahun ke depan dan akhirnya kita akan kehilangan petani kita sendiri. Dan dalam kegiatan pertanian saat ini, banyak petani kita yang masih mengandalkan tenaga manusia tidak menggunakan teknologi maupun mekanisasi. Yang mana jumlahnya 52,72 persen. Teknologi ini didefinisikan sebagai seperti traktor dan juga pompa-pompa irigasi. Dan mungkin juga pupuk-pupuk, mekanisasi seperti traktor dan juga mesin panen dan lain-lain teknologi seperti penggunaan pupuk dan juga irigasi, sistem irigasi dan juga penggunaan teknologi-teknologi lainnya. Dan ini adalah petani yang saya temui ketika saya berkunjung ke daerah Sintai-Jalembang di tahun lalu ketika pandemi. Jadi ini adalah Abah Oman, itu salah satu petani yang menanam jagung. Ketika saya bercerita, beliau sedang memanen, ini sedang sehabis panen. Dia bercerita bahwa sebenarnya di awal penanaman, dia memprediksi jagungnya itu sekitar 10 ton untuk lahan sekitar hampir 1 hektare. Tapi ternyata ketika panen, yang didapat hanya 1 ton. Karena kenapa? Karena dia selalu memprediksi cuaca yang terjadi ketika selama penanaman. Yang mana akhirnya karena perubahan cuaca tersebut, akhirnya banyak tanaman yang terkenakan nyakit yang menyebabkan produksinya turun dari yang prediksinya 10 ton menjadi hanya tinggal 1 ton. Dan ini banyak terjadi juga, tidak hanya di Lembang, namun di daerah-daerah lainnya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana waktu itu harga cabai naik. Salah satunya adalah karena banyak petani yang juga didapat panen ketika musim hujan datang. Dan ini terkait regenerasi petani. Saya mendapat isu ini ketika saya berkunjung ke Jepara di tahun 2018. Saya ketemu dengan Mas Ahmad. Dia adalah salah satu petani yang disebut sebagai petani muda, umurnya masih sekitar 30-40 tahun. Dia bilang dulu dia dibantu sekitar 8 orang pekerja untuk merawat lahan sekitar 2 hektare. Beliau menanam horticulture dan juga buah-buahan. Namun saat ini beliau hanya dibantu 3 orang. Dan ketika saya tanya alasannya kenapa, dia mengatakan bahwa sebenarnya pekerjanya saat ini lebih tertarik untuk bekerja di pabrik. Karena kita tahu di Jepara atau di Pantura sedang dibuat beberapa pabrik-pabrik baru seperti di sekarang dan juga Bekasi. Jadi Kerawang dan juga Bekasi. Jadi mereka lebih tertarik di sana dengan pemikiran bahwa sebenarnya kerja di pabrik jauh lebih nyaman dibanding kerja di pertanian. Karena mereka nggak harus panas-panasan, tinggal duduk dengan hasil atau fee yang sama ketika mereka jadi petani ataupun jadi kerja di pabrik. Dan isu ini juga tadi terjadi secara global dan juga terjadi di Indonesia. Terus ini, tentang bagaimana penggunaan air. Ini saya temukan ketika pertama kali saya mendirikan Bios di tahun 2016 ketika brainstorming ide, saya ketemu dengan Pak Omar, petani tomat di daerah Cendela Alam, Pak Rompong. Pak, saya tanya, Pak bagaimana cara Bapak menyeram tanamannya? Beliau menjawab, pokoknya kalau saya nyeram sambil dengerin lagu. Kalau lagunya habis, saya matiin di kompanya. Dan kita lihat bagaimana tidak ada korelasi atau tidak ada kaitannya antara lagu yang dibengar, cuaca yang terjadi, dan juga kondisi tanamannya. Karena sebenarnya penentuan jumlah air ini sangat-sangat klusial dari pertumbuhan tanaman. Ketika kita memberikan jumlah yang berlebih, nantinya tanaman akan layu dan juga mudah terserang penyakit karena akarnya tadi terlalu lembab. Sementara ketika kondisinya terlalu kering yang terjadi adalah serapan nutrisi akan rendah, dan juga produktivitasnya juga akan menurun. Makanya dibutuhkan jumlah air yang tepat. Dan kalau kita lihat, ternyata penggunaan secara global, penggunaan air baku itu paling besar digunakan untuk kegiatan agrikultur, yaitu 70 persen untuk kegiatan agrikultur. Dan sebagai gambaran, untuk memproduksi satu buah tomat dengan ukuran 150 gram, kita rata-rata dengan penanaman sekitar 3 bulan, untuk satu buah tomat 150 gram kita membutuhkan air sebesar 5-6 liter untuk tomat seberat 150 gram. Bisa dibayangkan bahwa sebenarnya, dan ini terjadi pertanian konfesional. Ini bisa terbayangkan bagaimana jumlah air yang cukup besar. Yang terjadi karena itu salah satunya adalah mereka tidak mengetahui bagaimana cara memberikan atau menyiram air dengan jumlah yang tepat. Dan ini perubahan iklim, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Ini saya ketemu ketika saya berkunjung ke Keramatwangi di sekitar tahun 2018 akhir, atau 2019 awal, saya lupa. Itu ketika saya ketemu dengan Kepala Desa Keramatwangi. Ini adalah fotonya ketika saya berkunjung. Ini adalah Bapak Kepala Desa. Dia menunjukkan salah satu sungai yang ada di sana. Dia bilang sungai yang menjadi sumber air pertanian mengeringkan musim marau. Padahal dulunya mereka bisa menanam dalam musim marau dan musim hujan. Sekarang mereka hanya mengandalkan musim hujan karena tadi sungainya kadang selalu mengering dan akhirnya menyebabkan mereka tidak bisa melakukan irigasi terhadap tanaman yang tidak tanam. Dan selain itu kalau kita lihat juga data dari Lippin menyatakan bahwa pada tahun 2040, Kelo Jawa juga akan kehabisan air. Jadi ini adalah salah satu gambaran. Dan ini juga terkait sama apa yang disampaikan oleh Pak Paul tadi tentang penggunaan pesticida kimia pada hampir setiap tanaman. Jadi ini saya temui ketika saya berkunjung ke Kebun Lemon di Lembang, Jawa Barat di sekitar tahun 2018-2019. Saya datang di lahannya sekitar 2 hektare, saya datang setengah 7. Mereka ternyata melakukan penyemprotan dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kalau bisa dilihat di situ adalah satu drum, ternyata mereka akan terus menghasilkan drum-drum yang berisi pesticida yang mereka semprotkan untuk lahan 2 hektare tersebut. Dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang. Tadi Pak Paul juga telah menceritakan bagaimana dampak penggunaan pesticida ini. Dan ternyata revalidasi kelapangan juga benar. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya kalau Bapak-Ibu bisa melihat di sini mereka pakai masker karena memang baunya sangat menyengat. Ini yang membuat larutannya. Tapi ketika yang menyemprot, mereka harus full cover. Mereka pakai masker, pakai helm untuk melindungi kepalanya dari cipratan air pesticida ini dan juga menggunakan jaket plus juga gas hujan. Karena mereka tahu ketika pesticida ini terkena dengan kulit mereka, mereka akan merasakan gatal. Dan bahkan mereka bercerita hal terburuk yang pernah terjadi dari petani teman-teman mereka adalah dua orang petani meninggal akibat sakit pernafasan. Dan salah satu lagi tadi karena penggunaan bahan-bahan kimia ini. Namun ketika saya tanya, bakal mengurangin atau enggak, Pak? Penggunaan pesticida. Mereka bilang, sepertinya tidak. Karena mereka memiliki mindset daripada saya kehilangan ratusan juta akibat gagal panen. Lebih baik saya kehilangan puluhan juta untuk mengeluarkan biaya untuk pesticida ini. Dan tadi, selain disebutkan bahaya terhadap manusianya, ternyata penggunaan pesticida dalam jumlah yang tidak terkontrol atau berlebih ini ternyata juga merosak ekosistem. Ketika saya berkunjung di desa Pasir Langu, di Cisarua, di Lembang juga, di sana ada salah satu sentra paprika terbesar. di sana telah terjadi serangan hama dalam jumlah besar. Jadi, hamanya hanya berpindah dari satu greenhouse atau dari satu tempat penanaman ke tempat penanaman lainnya. Karena apa? Tadi, mereka sudah kebal terhadap pesticida yang diberikan. Dampaknya tadi, merusak ekosistem karena mungkin predatornya menjadi hilang dan tidak bisa memakan hama-hama itu sendiri dan juga secara produktivitas menyebabkan produktivitasnya turun. Karena tadi, serangan hama yang sangat besar. Sebagai gambaran, dulu awalnya di beberapa tahun kebelakang, lima atau sepuluh tahun kebelakang, produksinya untuk tanaman dapat menghasilkan paprika sebanyak 2,5-3 kg per tanaman. Tapi, sekarang hanya sekitar 1,5-2 kg per tanaman. Dan itu, dampak-dampak lain dirasakan selain tadi dampak lingkungan dan juga dampak di manusia sendiri, tapi juga bagaimana pesticida juga merusak ekosistem yang menyebabkan produktivitas mereka juga penurun. Dan selanjutnya adalah pertanyaan adalah apa peran teknologi bagi pertanian masa depan. Tadi saya sudah membahas bagaimana permasalahan, berbagai permasalahan-permasalahan terjadi di pertanian baik kita lihat secara global dan juga di Indonesia sendiri. Dan sekarang kita akan cari kaitannya. Apa sih peran teknologi ke depan bagi pertanian masa depan. Ternyata teknologi ini membergang peranan penting untuk pertanian masa depan. yaitu terutama dalam mengatasi permasalahan permintaan pangan yang terus meningkat. Teknologi tidak hanya untuk membantu meningkatkan produktivitas namun juga meningkatkan efisiensi yang dapat membawa manfaat bagi petani dan juga konsumen. Pertanian ke depan juga dia mengarah kepada pertanian berkelanjutan di mana penggunaan input yang seminim mungkin yaitu pesticida, bahan-bahan kimia lainnya dan juga terutama air untuk mendapatkan hasil output semestimal mungkin. Bagaimana produktivitasnya meningkat dengan penggunaan input yang asminim mungkin. Dan teknologi juga mengambil peranan besar. Selanjutnya adalah bagaimana kita bertani menggunakan data atau disebut sebagai data driven. Jadi bagaimana nanti setiap keputusan atau kegiatan pertanian ini dengan tujuan tadi meminimalkan input dan juga maksimalkan output caranya bagaimana adalah cara bagaimana kita tahu data-data yang terkait pertanian. Dan tadi mungkin di pertanian ke depan akan berwawasan tentang bagaimana bertani menggunakan data atau data driven. Katanya kalau kita lihat sekarang banyak petani kita yang tidak menggunakan data atau mengandalkan insting seperti bagaimana cerita-cerita saya tadi bagaimana mereka melakukan penyiraman dan juga pesticida menyemprotkan pesticida. Dan selain juga tadi dampak terhadap peninggungan sebenarnya kos operasional mereka juga cukup tinggi ketika mereka mengeluarkan uang atau untuk kegiatan pertanian seperti pesticida dan juga penyemprotan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mendapatkan data-data yang dapat menunjung kegiatan pertanian. Kalau kita lihat tadi pertanian data driven jadi kita butuh banyak data dan data-data tersebut mungkin sekarang sudah juga cukup banyak kita lihat bagaimana contoh penggunaan data-data di kegiatan pertanian. Salah satunya adalah penggunaan data-data cuaca atau yang berasal dari weather station atau ground station atau ground sensor yang ada di lahan untuk mengumpulkan data-data terkait kondisi lingkungan seperti curah hujan arah angin kecepatan angin suhu kelembapan dan juga intensitas cahaya. Selain itu juga mungkin ada juga data-data yang terkait tentang kelembapan tanah jumlah nutrisi NPK dan juga suhu tanah. Selain itu data-data tersebut juga dapat dikombinasikan dengan data-data seperti imaging yang berasal dari drone dengan hyper-spektral kameranya kita bisa analisis berbagai macam spektral-spektral yang nanti memberikan informasi terkait bagaimana kesehatan tanaman melalui suhunya terus juga ketersediaan air dan bahkan juga bagaimana kandungan nutrisi yang ada di dalam tanah. Dan data-data ini nantinya karena kita tahu dengan kita memberikan menaruh ground sensor untuk mendapatkan data yang lengkap kita harus memberikan ground sensor dengan jumlah yang banyak. Namun jika kita komunisikan dengan data-data seperti data satelit maupun data image yang berasal dari drone baik itu data RGB maupun thermal maupun juga hyper-spektral image kita dapat menggabungkan informasi tersebut untuk mendapatkan data yang konferensif bagaimana kondisi pertanian kita dan juga data lingkungan pertaniannya. Dari bawah juga melihat bagaimana penggunaan hyper-spektral untuk menganalisis tentang bagaimana terapan nutrisi di tanaman ketersediaan nutrisi di tanah dan juga bagaimana kondisi kesehatan dari tanaman itu sendiri. Dan nantinya data-data tersebut dikumpulkan untuk menjadi sebuah keputusan dan saat ini banyak kegembangan tentang bagaimana penggunaan machine learning dari berbagai macam turunan dan harapannya ini nantinya setiap kebutuhan bagaimana nanti penyakuan penyeraman atau investisi kita tahu berapa jumlah yang harus kita berikan karena tadi targetnya adalah peningkatan efisiensi dan juga penggunaan input yang seminimum mungkin untuk menghasilkan produksi yang lebih besar dan juga menjaga bumi yang jauh lebih baik karena kita ditutup untuk melakukan kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Dan ini juga bagaimana kita tahu bahwa isu ini juga sedang hangat baik di dunia maupun juga di Indonesia bagaimana pertanian 4.0. Dan ini juga kita lihat momentumnya cukup pas di Indonesia bagaimana penetrasi internet atau penggunaan telepon seluler hampir merata di seluruh hampir sudah tercover seluruh Indonesia dan coverage-nya jauh lebih baik dari beberapa tahun ke depan dan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian yang berbasis data tadi bagaimana nanti data-data yang terambil dari berbagai macam sensor di lapangan ataupun data image yang berasal dari drone dan juga dari satelit nanti akan dikirimkan ke sebuah cloud dan nanti di cloud dapat juga diolah untuk mendapatkan berbagai keputusan terkait kegiatan dan tadi saya sudah berikan gambaran dan juga mungkin nanti ke depannya adalah bagaimana penggunaan mekanisasi terutama drone dan juga traktor bagaimana nanti traktor juga akan meningkatkan efisiensi dari baik dari segi penanaman maupun juga pemanenan saya pernah mendapatkan cerita bahwa sebenarnya kayak tanaman ke kacang hijau itu sangat membutuhkan banyak orang ketika melakukan kegiatan pertanian dan mereka sedang mencari solusi dan itu salah satu alumni teknik fisika juga yang kita memberikan informasi kepada saya dan dia juga bergerak di bidang pertanian Mediano 2009 dia mengatakan bahwa sebenarnya mungkin gak sih kalau nanti kita mengembangkan sebuah mini traktor atau apapun itu untuk melakukan pemanenan di kacang hijau karena kenapa untuk pemanenan kacang hijau di lahan sekitar 3 hektare itu butuh sekitar 20 orang dengan waktu yang cukup lama 3 4 sampai 6 hari untuk melakukan hanya pemanenan sekitar lahan 3 hektare tersebut dan apakah mungkin nanti ketika kita menggunakan mekanisasi untuk melakukan pemanenan tersebut dan nanti traktor tersebut juga tidak lagi dikendalikan oleh manusia tapi juga secara otonomus berdasarkan data-data yang dilihat dari sekitar lapan dan dari berbagai macam masalah tadi dan juga isu-isu yang terjadi kami coba di biop sendiri mencoba menggambangkan sebuah solusi yang bernama informotion yaitu sistem irigasi pintar yang matur kebutuhan air tanaman secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan tanaman berada dan apakah informotion tersebut yaitu sebuah sistem atau perangkat IOT yang bekerja secara motion to motion untuk memonitor kondisi lingkungan dan mematur irigasi tanaman jadi di lapangan tersebut nanti kita akan meletakkan beberapa sensor weather station yang nantinya akan mencapture data-data seperti angin suhu cahaya kelembapan dan juga celah hujan nantinya data tersebut akan dikirimkan ke cloud melalui jaringan internet melalui wifi yang nantinya data tersebut akan di di log atau dikumpulkan di database dengan tujuan untuk melakukan monitoring maupun analisis lainnya dan turunan yang kita buat adalah saat ini adalah bagaimana menentukan jumlah air tanaman analoginya adalah seperti kita ketika dalam kondisi panas kita membutuhkan air dalam jumlah yang banyak dibanding dalam kondisi hujan seperti saat ini dan inilah sistem yang kita buat bagaimana data-data nanti yang terkumpulkan dari perangkat sensor yang ada di lapangan dikirimkan ke cloud dan dirumuskan berapa jumlah air yang diberikan secara otomatis dan dikirimkan kepada pengatur akuator yang ada di lapangan nantinya dia akan melakukan penyeraman dengan jumlah air yang diatur yang berdasarkan umur tanaman jenis tanaman kondisi lingkungan dan juga kondisi-kondisi lainnya dan harapannya data-data yang kita kumpulkan juga menjadi data turunan lainnya salah satunya adalah bagaimana menciptakan early warning system untuk deteksi peringatan dini terhadap penyakit yang mungkin menyerang karena kita tahu penyakit-penyakit tersebut muncul salah satunya misalkan ketika kelembaban tinggi terjadi maka akan muncul jamur yang akan menyebabkan kerusakan pada akar dan juga batang tanaman dan itu yang nanti yang kita harapkan data-data yang kita kumpulkan tidak hanya menjadi sebuah turunan berupa perhitungan jumlah air namun juga kebutuhan-kebutuhan kegiatan pertanian lainnya salah satunya adalah diprediksi untuk mengetahui kapan terjadi penyakit terangat dan disini sudah bekerja secara IoT atau machine to machine dan mindset yang kami bawa adalah mungkin sekarang banyak beberapa solusi yang dihadirkan di pertanian mengatakan bahwa IoT tapi ternyata mereka hanya memindahkan valve ke dalam handphone jadi lagi-lagi petani disuruh untuk membuka dan menutup sendiri valve-nya atau kerannya di lapangan sementara mereka tidak tahu berapa jumlah yang harus diberikan dan disini kami mencoba menggeser bagaimana petani tahu bagaimana menggunakan data-data untuk kegiatan penyeraman mereka dan ini dia matriks kompetisi kami bagaimana positioning teknologi kami dengan solusi yang ada saat ini yaitu bagaimana dibandingkan dengan drip irrigasi sprinkler dan juga bagaimana hanya dibandingkan dengan penggunaan stasiun cuaca atau weather station secara otomatis dan ini adalah gambaran bagaimana kami mendesain ketika kami melakukan survei ke lapangan kami buat gambarnya dengan tujuan apa kami ingin memberikan gambaran kepada petani bagaimana teknologi ini nanti dapat diaplikasikan karena saya sadar bahwa mereka tidak tergambar bagaimana teknologi ini nantinya diaplikasikan di lahan mereka dengan harapannya dengan mereka tahu bagaimana teknologinya diberikan mereka akan tahu berapa biaya yang mereka butuhkan dan juga apakah pengaruh terhadap operasional kegiatan petani mereka saking seperti itu jadi ini yang terjadi yang kita buat disainnya untuk kebun stroberi di daerah Cipode dan apa yang terjadi kita-kita memainkan irigasi atau jumlah air yang dibuat kepada tanaman ternyata dari penelitian yang telah kami lakukan di tahun 2019 dengan memainkan jumlah irigasinya saja kita dapat meningkatkan sehingga 40% dan ini dilakukan dengan membandingkan di greenhouse yang sama dalam waktu yang sama kita bandingkan antara penggunaan sistem dengan penggunaan irigasi manual atau kocor yang petani biasa lakukan yaitu berkeliling kebun menyerami satu polybag satu persatu hingga akhirnya polybag tersebut tersirami semua dan ternyata dari hasil penelitian kami ternyata didapatkan bahwa sebenarnya dengan mengatur jumlah air kita bisa meningkatkan 40% hasilnya dan menambahkan waktu satu bulan masa produktifnya dari tanaman paprika tersebut untuk dapat dipanen yang awal dari 9 bulan hingga menjadi 10 bulan mereka masih produktif untuk menghasilkan paprikanya selain itu dari produktifitas kita juga melakukan efisiensi melalui biaya operasional yang berasal dari listrik yang nanti menyalakan pompa dan lain-lain dan juga melakukan penghematan air dan juga pupuk yang berkisar 40% dan tadi dengan ini sesuai dengan apa yang tadi diharapkan teknologi di bidang pertanian bagaimana penggunaan input yang mirip tapi menghasilkan output yang jauh lebih besar dibanding kegiatan-kegiatan konfesional dan ini teknologi kami juga sudah digunakan di beberapa daerah tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di Nusantara Timur seperti kita tahu bahwa Nusantara Timur berbeda sekali kondisinya dengan Jawa dimana curah hujan yang sangat rendah dibandingkan di Jawa dan juga kondisi tanahnya itu bisa dilihat dari gambar yang ada di kanan atas bagaimana kondisi tanahnya berbeda dengan tanah-tanah terutama di Tanah Lembang kita tahu tanahnya subur di sana tanahnya keras dan bercampur hasil dan kalau kita lihat kondisinya juga cukup ekstrim di beberapa suhunya bisa mencapai 38 derajat 30 di luar ruangan itu bisa mencapai 30 derajat Celcius dan kalau kita lihat kondisi petani ternyata petani tidak jauh berbeda dengan kondisi petani secara keseluruhan di Indonesia mereka masih minum pengguna teknologi dan didominasi oleh umusia-umusia tua dan apa dampaknya dan ini dampaknya ketika teknologi ini diterapkan jadi di sana kita lihat mereka menanam tanaman kol yang biasanya tanaman kol itu ditanam di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 800-1000 MDPL mereka bisa menanam di mana ketinggian di kota kupang tersebut sekitar 90-100 MDPL dan di kanan atas juga dapat lihat bagaimana teknologi yang kami kembangkan berusaha untuk ramah terhadap semua orang ramah dalam artian di sini adalah bagaimana mereka dapat menginstal atau mengaplikasikan teknologi ini dengan mudah tanpa harus memiliki keilmuan tertentu dan juga background tertentu untuk dapat bisa menginstal atau mengaplikasikan teknologi ini mereka tinggal memasang-masang dengan konektor pipa terus juga koneksikan ke listrik hubungan ke listrik dan hubungan ke internet dan mereka bisa memantau atau juga memonitor kondisi pertanian dan juga kegiatan pertanian melalui aplikasi yang ada di smartphone mereka dan ini juga salah satu contoh di tahun ini yaitu penanaman rock melon penggunaan irigasi otomatis yaitu bagaimana sebagai contoh di sini adalah SOP budidaya di tanaman lemon ini dibuat sama tapi yang berbeda adalah frekuensi penyeraman jumlah air yang kita atur sama seperti paprika tadi ternyata air yang diberi ternyata dari hasil yang kita lihat di monitor di handphone yang ada di sana kita lihat penggunaan air kita 15% lebih rendah dibandingkan SOP budidaya sebelumnya namun ternyata menghasilkan tanaman yang jauh lebih subur dan lebih cepat dibandingkan kegiatan pertanian konvensional seperti itu dan apa sih tantangan yang kami rasakan ketika melakukan pengambilan teknologi ini di sektor pertanian yang pertama adalah edukasi petani kita tahu sebenarnya petani kita memiliki pendidikan yang rendah tadi mereka tidak pernah melihat teknologi ini sebelumnya dan bahkan mereka tidak tahu apa fungsinya teknologi ini sebagai gambaran di sebelah kanan ini adalah pertama kali ketika saya mengembangkan teknologi ini salahan terbesar saya adalah mempositikan diri saya sebagai seorang engineer atau seorang yang biasa menggunakan melihat panel-panel listrik seperti ini dan saya terapkan ini di sektor pertanian salahan terbesar saya adalah saya tidak mempositikan diri saya sebagai seorang petani yang mana kondisinya tadi pendidikan yang rendah dan mereka tidak pernah mengetahui teknologi ini bahkan tidak pernah mendapatkan informasi ini dan ketika saya implementasikan ini dalam waktu satu minggu saya meminta feedback kepada petani Pak bagaimana Pak teknologinya di lahan Bapak jawabannya ternyata dia bilang saya matiin Mas saya semakin penasaran saya tanya kenapa dimatiin ya Pak terus dia bilang karena lampunya nyala-nyala Mas terus saya denger ada suara bunyi-bunyi di dalamnya cetak-cetak-cetak padahal itu adalah bunyi relay dan juga kontaktor terus lampunya tiba-tiba kedip sendiri mati sendiri jadi saya takut kalau alatnya ini rusak atau meledak karena ukuran yang besar dan mereka memikir jangan-jangan dayanya juga gede karena analogi mereka adalah bagaimana TV tabung semakin besar TV-nya dayanya semakin besar juga jadi mereka melihat daripada nanti saya kenapa-kenapa membahayakan makanya saya matiin aja atri panel dan disana saya sadar bahwa sebenarnya ketika mengembangkan teknologi kita juga harus tahu siapa customer kita dan ketika customer petani dengan kondisi tersebut makanya kami harus memutar cara bagaimana teknologi ini bisa ramah kepada siapapun dan selanjutnya adalah modernisasi petani karena kita tahu petani tidak menggunakan peralatan-peralatan modern yang mereka tahu hanyalah cangkul mungkin pompa pompa disul dan lain-lain mereka gak pernah tahu bagaimana penggunaan teknologi terutama bagaimana penggunaan IoT di pertanian makanya tantangannya salah satu tantangan yang juga harus kita hadapi dan ketiga adalah besarnya investasi awal kita tidak mengkira bahwa sebenarnya penggunaan teknologi dimanapun di sektor manapun membutuhkan capital cost yang cukup besar bukan di awal apalagi mereka belum pernah menggunakannya dan ini adalah tantangan bagaimana teknologi ini yang bisa diakses secara inklusif oleh semua petani jadi harapannya teknologi ini tidak eksklusif kepada petani tertentu tapi harapannya inklusif kepada semua petani yang ada terus juga tantangannya adalah dari segi infrastruktur kita tahu bahwa sebenarnya di daerah rural memiliki terbatasan terhadap akses terhadap listrik dan juga internet akses terhadap listrik kita bisa atasi dengan penggunaan solar panel sebagai sumber daya utamanya namun jika jaringan internet itu menjadi masalah juga yang cukup besar bagaimana kita mengakali data-data tersebut untuk dapat dikirimkan melalui jaringan internet yang terbatas dan tadi akhirnya dari berbagai tantangan kita coba rumuskan kepada model tiktus yang harapannya teknologi ini bisa inklusif terhadap berbagai macam petani makanya kita punya beberapa bisnis model cash and carry dan ini harapannya nantinya berbagai macam jenis petani juga bisa merasakan teknologi ini dan selain itu tadi saya sudah katakan kami sangat percaya terhadap kolaborasi dan ini adalah beberapa kolaborasi kami ini adalah bagaimana kami memanfaatkan dana zakat zakat produktif untuk kegiatan pertanian mereka selain diberikan modal melalui BMM mereka juga diberikan pelatihan dan juga akses pasar yang harapannya mereka nantinya dapat mandiri dan juga meningkatkan sejahtera mereka dengan penggunaan teknologi ini dan tanaman yang dipilih juga kami pilih untuk tanaman-tanaman yang eksklusif seperti asparagus dan juga tanaman sayuran sebagai untuk operasional hariannya dengan harapan mereka menjadi lebih sejahtera ketika melakukan melakukan kegiatan ini melalui program pemberdayaan petani melalui teknologi pihara seperti itu selain itu ini juga kolaborasi kami dengan Kominfo yaitu tentang petanibu digital kami juga memberikan pelatihan juga bantuan terhadap perangkat smart farming ini ke beberapa pertanian yang ada di Jawa Barat salah satunya di Sumedang dan juga di Bogor kami memberikan bagaimana irigasi dan juga sensor-sensor cuaca untuk melakukan kegiatan pertanian tersebut dan ini adalah bagaimana perjalanan kami mengenangkan teknologi ini yang awalnya hanya sebuah prototyping di kotak prototyping sebelah kiri kotak hitam kami ingin menguji apakah sensor suhu dan juga sensor-sensor ini dapat bekerja di kondisi pertanyaan kita dan kita berhasil dan akhirnya sampai pengambangan prototype terakhir dan selain itu juga ada beberapa kami ada tim research ada divisi research yang juga mencoba mengembangkan berbagai macam algoritma untuk mendukung kegiatan pertanian tadi seperti saya sebutkan penentuan jumlah air penentuan produktivitas tanaman penentuan early warning system dan berbagai macam turunan lainnya yang berasal dari data-data yang kami kumpulkan melalui weather station yang kami letakkan di lantai tersebut ini adalah beberapa hal yang kami kembangkan circle farming juga indoor farming ini juga penggunaan cahaya buatan bagaimana grow life disini bukan untuk menggantikan cahaya matahari tapi bagaimana grow life ini dapat membuat tanaman stres yang mana nantinya akan menghasilkan metabolik sekunder kolitomat ini menghasilkan likopen yang nantinya likopen tersebut di ekstrak dan ini penggunaan drone untuk coba monitoring kondisi lahan dan ini juga kegiatan urban farming menggunakan teknologi yang kami berikan di daerah kaster di Bandung bagaimana urban farming karena tadi isunya adalah bagaimana mendekatkan produksi ke konsumen yaitu bagaimana yang paling besar konsumennya adalah di kota bagaimana kita bisa menghasilkan produksi pangan di kota melalui urban farming tapi juga menggunakan ini adalah perhitungan populasi panaman pada tanaman selamat dan dan itu adalah cerita yang saya sampaikan pada hari ini dan kita tahu bahwa sebenarnya pangan berupaya kebutuhan utama manusia dalam beraturan ke depan kita akan menghadapi masalah pertanian bukan hanya di Indonesia maupun judinya keterbatasan lahan kebutuhan pangan yang meningkat dan menjaga bumi lebih baik dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan harapannya teknologi dapat menjadi salah satu solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut dan kita sebagai engineer utama engineer teknik fisika juga dapat berperan menghadapi permasalahan tersebut terlebih lagi dengan memuintum pertanian 4.0 atau industri 4.0 ini kita sebagai engineer teknik fisika dapat membantu mewujudkan pertanian yang berkonsep data driven selain itu tapi kita juga percaya bahwa sebenarnya kolaborasi menjadi kunci bersama menghadapi tantangan pangan ke depan dan itu sudah sedikit cerita saya tentang apa yang saya alami dan juga saya temukan di lapangan terkait pertanian dan mohon maaf jika ternyata dalam penyampaian banyak salah kata dan juga salah dan mohon maaf dan mari bersama hadirkan era baru pertanian information more precise more productive sekian Pak FX ya terima kasih sangat menarik sangat kreatif begitu kita sampai pada sesi tanya jawab mungkin Pak Nugro Hariwibawa sama-sama Nugro bisa juga membaca di chat supaya kalau ada yang tertinggal baik pertanyaan pertama sebentar dari Bayu Gangga izin bertanya selama menjalankan kegiatannya gimana peran pemerintah dalam kelangsungan kegiatan yang Anda atau tim melakukan di saat ini apakah cukup signifikan kontribusinya apa masukan untuk pemerintah mungkin itu bisa dijawab dulu oke mungkin saya izin menjawab Pak FX kepada Pak Bayu dan Bayu Gangga jadi apa sih peran pemerintah mungkin di awal kami juga dulu ketika mengembangkan ini dapat bantuan dari pemerintah melalui program yang diadakan oleh Kementris Teknik melalui kegiatan yang namanya inkubasi bisnis teknologi prototiping awal kami dan juga uji produk kami di awal uji testing prototyping kami itu juga didanai oleh pemerintah waktu itu melalui Kementris Teknik dan itu menjadi apa ya sebuah batu loncatan bagi kami karena dulu awalnya kami hanya berdasarkan ego sendiri untuk mengembangkan ini dengan modal sendiri tapi waktu itu dibantu melalui program terus apa kegiatan lainnya mungkin tadi Kominfo saya sudah jelaskan bagaimana mereka juga sama-sama berkolaborasi dengan kami untuk menjadikan akses smart farming ini kepada kepada pihak-pihak atau petani-petani yang ada di sekitar Jawa Barat dan kalau ditanya harapannya apa saya rasa tadi ketika kita punya mimpi besar kita juga berkolaborasi karena permasalahan pangan ini juga bukan hanya tanggung jawab petani dan juga orang-orang yang bekerja di sektor pertanian tapi nanti mungkin juga kolaborasi yang terjadi antara pemerintah profesional akademisi yang sama-sama memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan mungkin bentuknya bisa macam-macam kalau sekarang kita lihat bagaimana Kementerian Pertanian juga sudah mengganggungkan tentang bagaimana penggunaan smart farming smart treehouse dan lain-lain dan harapannya mungkin mungkin kalau beberapa masih menggunakan teknologi dari luar harapannya bagaimana juga bisa menyerap teknologi-teknologi yang juga dikembangkan oleh perurusan dalam negeri seperti kami dan juga beberapa teman-teman kami yang memang mengembangkan fokus di smart farming seperti itu baik kita lanjutkan dari Johnny Aritona bagaimana cara meningkatkan derajat penghargaan dihadapkan dengan kemanjuan teknologi bahwa menjadi petani di Indonesia bisa berkontribusi untuk kemanjuan untuk kemanjuan bangsa dan negara sehingga tidak perlu import hasil petanian ekspor import silakan pertanyaannya cukup berat Pak FX tapi mungkin yang bisa saya katakan sebenarnya banyak akhirnya petani kita yang akhirnya apa ya tidak menguntungkan dan tidak tertarik jadi petani adalah karena akses pasar karena kita tahu bahwa permasalahan pertanian kita adalah akses terhadap pasar dan gak cuma ini terjadi di Indonesia kalau saya lihat juga ketika saya coba lihat di Youtube ataupun baca beberapa artikel ternyata akses pasar ini menjadi permasalahan dunia karena tadi rantai pasoknya terlalu panjang kalau kita tahu kayak di petani sendiri mereka harus berusaha dengan tengkulak ketika menjual hasilnya kalau ditanya kenapa harus ke tengkulak kenapa gak jual langsung secara mau gak mau mereka terpaksa menjual tengkulak karena mereka dibantu dari segi pemodalan terus yang kedua yang paling penting adalah mereka gak tahu pasarnya harus menjual kemana dan akhirnya karena rantainya terlalu panjang hal yang didapat akhirnya minim dan akhirnya tadi pertanian bukan menjadi sektor yang apa ya dalam tanda kutip seksi untuk di 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 eksplor karena tadi ternyata rantainya terlalu panjang terus apa ya pendapatan juga minim dan akhirnya tadi banyak yang gak tertarik dan harapannya tadi mungkin ini juga perlu kolaborasi bersama bagaimana menjadikan aktus pasar yang saya coba sedanggali sekarang adalah bagaimana saya sedang tertarik dengan konsep disebutannya sebagai CSA Community Supported Agriculture bagaimana ini adalah konsep bagaimana produsen dan konsumen dihubungkan secara langsung yaitu modelnya subscribe Pak Junior Ritonang jadi harapannya dan di konsep CSA ini kita juga bisa menekan petani untuk melakukan produksi yang jauh lebih baik kenapa karena tadi dengan CSA ini kita seperti membayar hasil panen yang dilakukan petani kita memberikan modal ke petani dengan harapan nanti hasil panennya akan diberikan ke kita dan dengan cara tersebut kita juga dapat menekan petani untuk Pak kalau bisa penanamannya organik dan lain-lain dan mau gak mau nanti pertanian kita akan bergeser menjadi pertanian yang tadi memperhatikan keberlanjutan memperhatikan lingkungan yang nantinya juga akan mengarahkan kepada bagaimana meningkatkan hasil kualitas pertanian kita dan harapannya tadi mungkin kita gak usah impor lagi dan juga mungkin bahkan kita bisa ekspor karena kualitasnya kita juga baik karena beberapa permasalahan saya dengar ketika saya ketemu petani kenapa sih hasil pertanian kita gak bisa di ekspor karena kualitasnya rendah karena tadi mungkin kalau kita lihat gak efisien harganya mahal juga penggunaan pesticida yang juga masih tinggi akhirnya banyak ditolak untuk melakukan ekspor seperti itu saya juga Pak Junior semoga menjawab baik kita lanjutkan dari Pak Ismoyo bagaimana menurut Pak Nugroho perbandingan teknologi pertanian Indonesia saat ini dengan negara ASEAN di bidang mana yang merasa ketinggalan teknologinya oke mungkin kalau ditanya teknologinya ketinggalan atau enggak seharusnya tidak sih Pak karena apa pertanyaannya ketika teknologi luar masuk Indonesia belum tentu teknologi yang sama berhasil diterapkan di Indonesia karena berbagai kondisi iklim yang berbeda terus juga kondisi pertanian yang berbeda jadi saya rasa teknologi kita juga gak ketinggalan dengan apa yang dikembangkan di negara luar namun pertanyaannya adalah kadang yang menjadi apa ya menjadi dilema adalah banyak pihak-pihak yang tidak mau menggunakan teknologi dalam negeri dan mereka lebih percaya penggunaan teknologi teknologi dari luar yang menyebabkan perkembangan teknologi kita dalam negeri menjadi terhambat karena ya tadi kita butuh akses pasar kita butuh bagaimana teknologi ini feedbacknya seperti apa dan tadi kebanyakan kalau kita lihat misalkan kita ambil contoh di perusahaan pertanian besar seperti perusahaan bibit dan juga perkebunan lainnya mereka lebih tertarik untuk menggunakan teknologi dari Israel maupun Australia dibanding teknologi dalam negeri yang mana fungsinya juga sama karena tadi mereka mungkin karena nama yang besar karena muncul lebih awal mereka lebih percaya penggunaan teknologi padahal dari segi fungsi dan juga kualitas saya bisa jamin bahwa sebenarnya teknologi kita juga mampu bersaing dengan teknologi yang dari luar seperti itu dan itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi ini tidak hanya bisa diterapkan di Indonesia namun juga di luar dari Indonesia seperti itu Pak FX dari Gaby Resaulia kenapa untuk teknologi teknologi ini di Indonesia belum bisa merata padahal jika menerapkan seluruh Indonesia kita akan bisa swasmada pangan tanpa kekurangan mungkin tadi sudah sampaikan sedikit bagaimana kami juga bercita-cita bagaimana pengembangan teknologi ini menjadi inklusif tidak eksklusif ke pertanyaan tertentu tadi saya juga bilang tantangannya adalah bagaimana setiap penerapan teknologi pada berbagai macam sektor itu membutuhkan capital cost yang besar dan kita tahu petani kita belum mengarah ke sana dan harapan makanya bagaimana sih teknologi ini bisa disebera perata tadi dengan berbagai macam program-program kolaborasi jadi harapannya baik itu dari pemerintah swasta maupun pihak-pihak lainnya untuk bagaimana penerapan teknologi ini atau membuat teknologi ini menjadi masif melalui tadi saya sebutkan kolaborasi kami dengan BMM melakukan pemanfaatan dana zakat ataupun dana-dana bantuan lainnya untuk kegiatan pertanian ini karena kalau kita hanya berpergang pada petani kalau kita lihat dari statistik tadi petani kita itu sebut sebagai paling mayoritas adalah petani gurung jadi petani yang hanya punya lahan 0,5 hektare dan juga biasanya modalnya terbatas karena mereka bergantung kepada tengkulak dan tidak mungkin mereka maksudnya sangat minim sekali mereka dapat membeli teknologi ini atau dapat mengakses teknologi ini dan itu mungkin salah satu penyebabnya teknologi ini belum rata di luar tantangan-tantangan lainnya yaitu tentang ketersediaan listrik dan juga internet dan salah satunya ini juga ada kolaborasi kami dengan GIS, Telkom dan lain-lain untuk menyebarkan teknologi ini di berbagai macam di luar Jawa terutama Pak seperti itu Halo Pak suaranya belum terdengar ya, maaf ya, kembali dari Pak Johnny Aritona apakah teknologi AI dan IOT untuk membantu petani yang dicelaskan sudah diaplisikan di Indonesia bagaimana perhitungan biayanya serta efektivitas hasil yang diperoleh Oke, saya coba izin menjawab lagi Pak Johnny dan juga Pak FX mungkin yang tadi kita terapkan adalah salah satu teknologi IOT yang kita terapkan ke pertanian solusi yang kami sudah deploy di lapangan adalah pengaturan irigasi dan apa dampaknya tadi saya sudah ceritakan juga bagaimana dengan kita hanya mengatur irigasinya saja di luar penggunaan pupuk dan juga pesticida kita bisa meningkatkan produk kita hingga 40% dengan biaya produksi yang jauh lebih minim yaitu dari penggunaan listrik yang berhasil dari popa dan juga penyedotan air tadi dan juga penggunaan pupuk dan kalau ditanya apakah ini sudah menguntungkan saya rasa mungkin hasilnya belum terlalu 40% saya rasa mungkin ketika apakah ini bisa dipuluh perata untuk semua jenis tanaman belum tentu kami harus mencoba di berbagai macam tanaman tapi kami rasa kami optimis bahwa teknologi ini dapat nantinya dapat secara efektif untuk membantu petani terus secara hitungan bisnis saya detailnya harus saya lihat lagi di tim kami tapi kalau saya tidak salah untuk implementasi teknologi ini di tanaman paprika mereka akan balik modal dalam waktu 10 sampai 11 bulan dengan penggunaan teknologi ini dan teknologi ini bisa digunakan umurnya sekitar 3 sampai 5 tahun teknologi kami sekarang sudah paling lama umurnya ada sekitar 3 sampai 4 tahun namun biasanya mungkin akan sering diganti adalah ekstrasruktur irigasi bagaimana pipa sprinkler dan juga irigasi tapi dari perhitungan yang kami buat mereka akan balik modal sekitar di bulan 10 dan juga 11 dan teknologi dapat digunakan selama 3 sampai 5 tahun seperti itu dari Reva saya ingin menanyakan dalam sistem IoT dibutuhkan sinyal berupa koneksi internet dan listrik jika lahan pertanian tidak ada sama sekali koneksi sinyal provider kira-kira jika lahan tersebut ingin menggunakan IoT apa saja yang diperlukan oke pertanyaan yang menarik tadi saya sudah sebutkan juga kendala kita di lapangan adalah listrik koneksi internet kita juga bisa atasi dengan penggunaan solar panel kami sudah pernah mencoba di teknologi sensor ini menggunakan solar panel sekitar 5 sampai 10 watt dengan baterai 4000 mAh dia bertahan dengan desain 2 day of autonomy jadi 2 hari tanpa penginaran dia masih bisa hidup namun pertanyaannya adalah bagaimana dengan konektivitas internet mungkin yang juga kami coba kembangkan ke depan adalah bagaimana komputasi secara lokal jadi tidak tidak mengandalkan internet tapi bagaimana data-data yang dicapture di sensor lapangan akan dihitung secara lokal dan mereka akan berkomunikasi antara akuator dan juga sensor secara langsung untuk menentukan berapa kebutuhan kebutuhan jumlah airnya jika case-nya adalah teknologi and commotion namun pertanyaan adalah kalau tidak seperti itu ada lagi kemungkinan yang bisa dilakuin mungkin kalau kita bisa lihat trend sekarang penggunaan NBIOT atau LORA yaitu ini juga sedangkan dikembangkan oleh Telkom salah satunya adalah BTS-BTS LORA yang mana long range jadi klaimnya bisa sampai 10 km line of sight tanpa halangan konektivitas bisa sampai 10 km dan harapannya tadi LORA ini juga mungkin kalau tidak ada sinyal 4G 3G kita bisa manfaatkan LORA untuk komunikasi data tersebut dan kalau ditanya apakah ini butuh bandwidth yang besar kalau data data-data pengukuran atau data telemetri ini sebenarnya tidak butuh bandwidth yang besar namun case-nya akan berbeda ketika kita men-transfit data-data seperti gambar atau video yang dihasilkan oleh drone dan lain-lain itu juga butuh solusi lain mungkin yang bisa diterapkan adalah penggunaan komputasi lokal jadi tanpa cloud system seperti itu mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Efeks baik kita lanjutkan Andika Indra untuk teknologi yang digunakan dalam inkomotion pemeliharaan rutin apa yang dijalankan dan apakah memungkinkan untuk menerapkan sistem off-grid dengan panel surya saya coba menjawab Pak Efeks untuk Mas Andika Indra jadi untuk mungkin yang pertanyaan tentang panel surya sistem off-grid itu mungkin sekali tadi saya sudah jawab namun pertanyaannya jadi teknologi kami juga bergandingan dengan pompa atau keregasi jadi pertanyaannya kalau bisa gak sih buat gerakin pompa ya tadi mungkin bisa apa dikombain antara solar panel dengan pompanya itu sendiri tapi lagi-lagi nanti mungkin kalau kita real di lapangan kita harus dikutukan secara ekonomi apakah penggunaan sistem off-grid kalau emang ternyata dia gak punya energi sama sekali mungkin ini bisa menjadi solusi tapi kalau ternyata ada energi restrik mungkin untuk tahap ini lebih menguntungkan menggunakan PLN jadi menggunakan sistem off-grid seperti itu terus kalau ditanya apa sih perawatan pemeliharaan secara rutin sebenarnya dari sistem kita tidak ada pemeliharaan maksudnya yang harus rutin dilakukan adalah di sistem irigasinya karena kita tahu tadi misalkan penggunaannya pakai stick pakai drip irigasi ataupun spring curl itu juga harus dibersihkan karena tadi biar tidak tersumbat aliran airnya namun kalau ditanya perawatan apa di sistem kami ya paling tadi melihat kalibrasi sensornya terus juga apa terus kalau bagaimana kalau terjadi permasalahan di sistemnya ketika lagi operasional biasanya permasalahan yang sering muncul adalah konektivitas yang tidak stabil dari jaringan internet dan juga listrik yang tidak stabil namun biasanya itu tinggal dicolok pasang powernya di reboot sistemnya di reboot routernya dan lain-lain terus bagaimana kalau terjadi update firmware di biop sendiri kami kembangkan sistem over the air jadi ketika ada update terkait firmware yang ada di lapangan kita tidak harus lagi terjun ke lapangan untuk mengupdate sistemnya tapi sudah terhubung secara internet jadi semua sistem yang terdeploy di lapangan dimanapun mereka berada asal terhubung dengan internet kita dapat dia pengosa dan juga kita update firmwarenya dengan firmware-firmware yang terbaru karena kami juga tidak menyangkal bahwa sebenarnya dalam pengembangan ini pasti akan ada bug-bug atau kendala-kendala yang sering terjadi seperti itu jadi itu adalah mitigasi yang kami lakukan baik ini ada pujian dari Efri Soehartono bravo salut dengan program digitalisasi pertaniannya semoga semakin dilirik petani milenial lalu dari Abdul Aziz bagaimana mengukur kebutuhan unsur hara dalam tanah atau media tumbuh tanaman sensor apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan unsur hara saya mungkin bukan ahlinya untuk menjawab ini tapi dari pengalaman yang kami coba Pak jadi kami melihat beberapa solusi yang sudah diterapkan juga di teman-teman bahwa mereka mengklik dia dapat mengukur berapa jumlah ppm nutrisi di tanah dan juga bagaimana mengukur kelembapan tanah tapi kita lihat sebenarnya dan ini juga jadi tanggung jawab kita sebagai engineer ketika kita masang sensor kita harus tahu sensornya benar gak baca datanya makanya di kami penggunaan weather station jauh lebih bisa kami bertanggung jawabkan dibanding penggunaan tadi soal sensor pertama soal sensor yang banyak di pasaran itu modelnya resistif Pak maksudnya kalau yang kita lihat dari sistem-sistem yang ada sekarang banyak juga startup-startup yang bilang mengklaim dia bisa melihat kelembapan tanah padahal sensor yang dicoloknya adalah sensor resistif apa sih dampaknya gitu kita bisa lihat kalau dia jumlah airnya berbeda terus ternyata jumlah mungkin kandungan nutrisinya berbeda bacaannya walaupun di kondisi tanah yang sama bisa akan menghasilkan bacaannya berbeda dan itu ya mungkin banyak terjadi tapi banyak petani kita juga gak tahu terhadap hal tersebut jadi mereka percaya saja dan kalau kita tanya berarti kita sebagai engineer teknik fisiknya juga harus tertanggung jawab untuk mencerdaskan mereka tentang penggunaan-penggunaan sensor yang ada di lapangan terus sensor apa sih mungkin bisa bisa dipakai untuk mengetahui nutrisi yang ada di tanaman dulu mungkin saya sempat juga melakukan resep S2 saya mungkin yang paling bagus adalah penggunaan spektroskopi jadi infrared spektroskopi untuk melihat bagaimana kandungan nitrogen fosfor dan juga kalium atau mungkin tadi arahnya mungkin juga bisa lihat hyperspectral karena tadi kaitannya tentang bagaimana interaksi materi dengan cahaya dan saya rasa itu yang mungkin paling tepat dan solusi ini juga sudah coba dikembangkan di Belanda saya lupa nama produknya kalau tidak soal soil care scanner mereka memanfaatkan metode yang sama untuk coba mengukur nutrisi yang ada di dalam tanah dan kalau ditanya apakah pengetahuan tentang unsur hara di dalam tanah ini hanya diputukan oleh petani ternyata juga saya waktu itu pernah komunikasi juga dengan salah satu bisnis developmentnya pusri mereka bilang selain buat petani kami sebagai pusri juga butuh teknologi ini karena tadi mereka ngerasa pusri butuh karena mereka juga untuk mengukur edukasi petani banyak petani kita kadang-kadang tidak tahu harus memberikan pupuk apa dalam jumlah apa dan kapan dan ketika salah penggunaan pupuk tersebut yang di-blaming yang disalahkan adalah perusahaan pupuk pastinya kan karena mereka tidak tahu apa yang harus diberikan dan harapannya tadi pusri bisa bantu edukasi petani untuk memberikan jumlah pupuk tepat waktu dan juga tepat dosis seperti itu baik kita lanjutkan dari Tiko bagaimana teknologi yang dikembangkan ini bisa mengakomodasi kearifan lokal oke bagaimana teknologi ini bisa mengakomodasi kearifan lokal bagaimana teknologi mungkin Tiko kalau mau ini langsung Tiko kearifan lokal seperti apa ini saya juga menginterpretasikan sulit Pak Tiko atau siapa Tiko oke kalau memang belum muncul kita lewat aja dulu dari AFRI untuk skala bisnis dengan RAB untuk IoT yang dipakai visible untuk luas pertanian horticulture berapa luasan agar bisa BEP dengan menambahkan pengguna IoT ini oke mungkin tadi saya juga sedikit cerita bagaimana penerapan teknologi ini di tanaman paprika dengan luas sekitar saya lupa luasannya antara 1000 meter atau 2000 meter persegi dengan penerapan teknologi ini dan juga sistem irigasinya mereka dapat balik modal atau BEP dalam waktu 10 sampai 12 bulan kalau tidak saya salah kalau saya tidak salah dan saya harus ngecek lagi ini ya pastinya nanti mungkin tapi sebagai gambaran tadi secara harga untuk penggunaan sistem irigasi dengan penggunaan sensor dan juga aktuator tadi range-nya ada sekitar 10 sampai 15 juta untuk luasan lahan sekitar 2000 meter persegi dan untuk luasan dan jika ditanya kalau luas lahannya 1.001 hektare bagaimana penerapannya nanti akan ada hitung-hitungannya bagaimana penggunaan mungkin sensornya cukup satu tapi aktuatornya beberapa untuk didistribusikan di lahan tersebut jadi dan tadi kami coba mengepush harga dan juga berbagai macam bisnis model dengan harapan teknologi ini bisa ekosif dan ada semua jadi sepatan seperti itu Pak dari Dedek Sumah Widjaya sudah kan program digitalisasi pertanian ini disosialisasikan ke dinas pertanian daerah-daerah agar sampai ke pertanian pada saat mungkin seluruh dinas mungkin belum tapi beberapa kali kami sempat audiensi ke kementerian pertanian terus juga di Jabar kita juga melalui Diskom Info dan berbagai pihak lainnya tapi lagi-lagi keputusan untuk bisa menggunakan dan lain-lain itu ya juga di luar di luar kemampuan kami seperti itu tapi untuk juga mensosialisasikan itu sudah kami lakukan tidak hanya secara offline tapi juga secara online makanya kami juga mengembangkan media sosial tujuan yang tadi untuk mensosialisasikan teknologi ini dan ternyata juga dampaknya dalam penggunaan media sosial juga cukup besar banyak juga petani-petaninya akhirnya menghubungi untuk mencari tahu dan juga menanyakan bagaimana jika teknologi ini terapkan di rumah mereka seperti itu Pak Alex baik dilanjutkan dari F.D. Suhartono kembali penggunaan teknologi AI ML untuk keperluan apa saja untuk bidang pertanian ini saya rasa saya coba menjawab Pak FX jadi saya rasa juga cukup banyak Pak F.D. Suhartono apa saja sih teknologi yang dapat tadi AI L2ML untuk keperluan pertanian Indonesia mungkin salah satunya adalah bagaimana nanti kita menggunakan data-data terkait lingkungan dan lain-lain untuk menentukan kalender tanah itu juga mungkin bisa diperlukan melalui teknologi AI atau machine learning atau penggunaan deep learning bisa digunakan untuk memprediksi penyakit tanaman melalui image jadi beberapa teman-teman kami yang juga mengembangkan startup pertanian juga menggunakan teknologi deep learning untuk juga bagaimana menganalisis penyakit melalui image yang di di-capture oleh handphone dari para petani seperti itu dan saya rasa akan banyak sekali fungsi manfaatnya penggunaan teknologi AI dan juga ML ini tapi tadi lagi-lagi untuk bisa melakukan develop AI dan juga ML kita butuh data kayak tadi saya cerita misalkan tadi teknologi untuk mengembangkan deep learning prediksi penyakit tanaman mereka butuh database untuk satu jenis penyakit satu jenis tanaman mereka butuh 500 ribu sampai 1 juta gambar untuk bisa menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menentukan penyakitnya dan lagi-lagi tadi permasalahan adalah kita harus juga gather data dalam jumlah besar untuk bisa diturunkan ke dalam AI ini dari Jenny Haryanti sebagai saran akan lebih bijak jika disosialisasikan ke daerah-daerah seluruh Indonesia tentang pertanian milenial terus kalau saya lihat pertanyaannya sudah habis yang lainnya sedang bertanya tentang absensi oke ini ada muncul lagi penggunaan image processing selain penggunaan drone bisa digunakan sensor apa lagi tadi kalau kaitannya tentang image processing adalah bagaimana kita mengambil image image-nya itu bisa macam-macam Pak atau Bu Efri jadi mungkin kalau kamera kita cuma bisa ambil RGB tapi saya tadi sebutkan juga bagaimana penggunaan hyperspektral kamera kita bisa lihat spektrum yang lebih sempit nggak cuma RGB mungkin dari ultraviolet sampai infrared dan kita di sana juga bisa menganalisis data-data dari tiap spektrum tersebut karena informasinya nanti dapat berupa suhu tanaman yang nantinya efeknya ke penyakit tanaman terus juga mungkin ketersediaan air di tanah terus juga serapan nutrisi karena beberapa spektrum di infrared itu bisa menginformasikan tentang ikatan nitrogen baik di dalam tanah maupun di tanaman itu sendiri jadi sebenarnya atau mungkin pertanyaannya selain dari drone dari mana lagi mungkin bisa juga penggunaan data-data satelit dan kalau mungkin Bapak Ibu sekalian sempat dengar Farmbyte-nya Microsoft saya lupa namanya apa Farmbyte atau apa Microsoft pembangkan jadi drone ini memiliki limitasi yaitu penggunaan power yang cukup besar dengan time flight yang cukup rendah yaitu sekitar 30 menit jadi untuk bisa dapat data kontinu itu menjadi sebuah tantangan ketika penggunaan drone dan akhirnya Microsoft coba mengembangkan melalui ini balon-balon jadi mereka coba menerbangkan balon-balon udara yang nanti diletakkan oleh kamera untuk bisa dapat data kontinu sekitar lahannya dan itu datanya bisa dipakai apa bisa dipakai apa saja yang pasti adalah data real time dari kondisi waktu ke waktu yang diambil oleh image tersebut baik dari kamera maupun dari perangkat perekam lain seperti itu baik pertanyaan yang tertulis di chat habis saya persilahkan kalau ada yang mau langsung mengajukan pertanyaan silakan waktunya masih mau sedikit diskusi lah terutama tadi menyangkut kearifan lokal saya pernah juga melakukan kajian sistem kelistrikan di usaha yang mirip seperti yang Mas Nugroho ini sampaikan pabriknya bukan pabrik sebenarnya lebih kepada research center untuk pengembangan produk coklat di Indonesia perusahaannya perusahaan snack dari Amerika dan mereka membutuhkan banyak sekali coklat sehingga mereka riset sampai ke tanaman coklatnya di Jawa Timur karena mereka bilang coklat Indonesia ini kualitasnya baik hanya perlu pemeliharaan tanaman yang baik dan lalu pengolahan hasil produknya nah itu mereka bikin research center nya disitu alahannya kira-kira 5 hektare begitu ya jadi cukup cukup besar perusahaan yang besar juga dari Amerika dan mereka menggunakan sistem seperti apa yang Mas Nugroho sampaikan tadi jadi penyiramannya diatur mengukur kelembapan mengukur temperatur mengukur angin dan sebagainya mereka siapkan di rumah kaca dan data-datanya itu diambil lalu dilakukan kajian oleh mereka untuk dipilih kondisi lingkungan apa yang optimal agar tanaman coklat itu tumbuh dengan baik itu ada di Jawa Timur mereka pilih tempat itu karena memang kayaknya sudah dilakukan survei memang area itu yang paling mendekati tapi mereka coba simulasikan nah yang menarik adalah mereka bikin sistemnya itu persis sama seperti apa yang Mas Nugroho katakan tapi ya mereka beli sistemnya jadi sudah jadi berikut softwarenya dan sebagainya engineer FT ada satu di situ Pak Mas Adit namanya kalau gak salah angkatan 2005 dia saya kesitu membantu dia melakukan gajian sistem kelistrikannya karena itu semua udah full otomasi gitu ya penyiraman buka tutup rumah kacanya itu lalu mengatur kelembapan menjalankan exhaust dan sebagainya itu udah otomatis semua nah itu mungkin kearifan lokal masuknya disini adalah bagaimana memilih bibit memilih kondisi pemeliharaan tanaman disesuaikan dengan kondisi yang ada di situ jadi dilihat daerah mana nanti yang paling mendekati kondisi optimal itu mereka lalu mulai melakukan penanaman di situ lewat petani-petani lokal jadi nanti petani lokal yang menanam kemudian memelihara tapi hasilnya nanti dibeli oleh perusahaan ini nah kemudian hasilnya diolah oleh perusahaan ini untuk dijadikan ya coklat gitu ya untuk industri jadi cukup cukup menarik itu satu spesifik sekali bidangnya coklat tapi saya yakin masih banyak bidang-bidang lain yang kita bisa bermain secara optimal juga dengan teknologi yang dikembangkan oleh Mas Sugro ini selamat Mas Sugro ini masa depan Indonesia ini terima kasih ini ada yang baru lagi dari Dasri izin bertanya berapa besar biaya awal untuk penggunaan teknologi ini buat petani dan apakah ada bantuan dari BUMD atau juga asosiasi kelompok tani sejenis oke mungkin saya coba sampaikan lagi tadi biayanya range-nya ada sekitar 10-15 juta untuk lahan sekitar 2.000 meter persegi itu belum termasuk infrastruktur irigasinya infrastruktur irigasinya saya lupa kalau nggak salah sekitar 30.000 per meter persegi jadi dan itu lagi-lagi disesuaikan dengan jenis irigasinya dan pertanyaannya adalah apakah ada bantuan dari BUMD sampai saat ini belum ada jadi tadi bantuannya itu kalau kolaborasinya biasanya tadi dari kita bekerjasama dengan BMM Telkom dan juga organisasi nerlaber lainnya seperti itu biasanya bentuknya adalah bagaimana maksudnya terkan petani melalui DNS-SR tapi kalau BUMD di Bandung sendiri belum ada tapi mungkin BUMN tadi terkait mungkin kerjasama dengan Telkom ada lagi yang mau bertanya secara langsung saya bertanya apakah ada kompetitor di dalam negeri ini yang kira-kira idenya mirip begitu iya Pak, saya coba menjawab kompetitor ada Pak, tapi tadi yang membedakan adalah bagaimana solusi yang kami tawarkan, tadi mungkin saya menyebutkan beberapa kompetitor kami berusaha hanya memindahkan valve atau peran ke dalam handphone, dan itu yang tidak kami harapkan Pak, tapi kami coba membawa bagaimana petani menggunakan data jadi semua data-data yang mereka dapatkan, mereka yang diberikan di lapangan itu menjadi sebuah keputusan yaitu berupa irigasi, namun solusi yang hadir sekarang adalah mereka buka tutupan lewat handphone jadi lagi-lagi tidak ada peningkatan value dari petani itu sendiri Pak FX dan itu yang mungkin membedakan kami dengan yang lain tapi secara nggak langsung dengan dan ada kompetitor juga menjadi cara untuk juga bisa mengedukasi pertani karena lagi-lagi mereka akan terekspos tentang informasi bahwa sebenarnya ada teknologi yang berkaitan dengan pertanian seperti itu itu sih mungkin Pak, saya jawab Pak FX ada yang lain yang mau bertanya? wah, pembanya tidak ada ya menarik seperti yang menarik tapi mungkin juga sedang berpikir mencerna apa yang disajikan rupanya pikiran Pak Nuguru Hariwibau ini jauh lebih cepat dari mulut sehingga mulutnya terbata-bata untuk menerjemahkan apa yang dipikir cepat sekali bicaranya cepat baik oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian terima kasih atas presentasi dari Pak Nuguru Hariwibowo yang sangat menarik dan juga kontribusi dari Pak Paul Wijaya pada momentnya saya berharap semuanya memberikan manfaat untuk kemajuan di Indonesia terutama dan untuk masing-masing pribadi sebagai knowledge sharing dari PKT saya rasa cukup sekian terima kasih selamat sore selamat sore terima kasih salam sehat semua terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam ini saya akhiri ya terima kasih